Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan orasi politiknya saat berkampanye di Gelanggang Olahraga, Gor, Ciracas, Jakarta Timur, Selasa, 28 November 2023, siang. Dalam orasi politiknya itu, Anies berkali-kali menyinggung soal rencana perubahan yang selama ini ia gaungkan di Pilpres 2024. Kampanye yang dihadiri oleh ribuan pendukungnya itu, Anies menjanjikan adanya perubahan dari berbagai sektor mulai harga sembako hingga kemudahan lapangan pekerjaan. Ibu bapak akhir-akhir ini kebutuhan pokok murah apa mahal? Kita terusin mau apa tidak? Jadi perlunya apa? Ucap Anies yang langsung disambut ribuan pendukungnya dengan kata perubahan. Lebih lanjut, Anies pun kembali mengulangi pertanyaannya, namun kini menyoal isu lapangan pekerjaan yang dinilainya sulit didapatkan oleh masyarakat. Lapangan pekerjaan mudah apa sulit? Mau diteruskan apa tidak? Perlunya apa? Tanya Anies kepada pendukung. Perubahan? Teriak para pendukungnya. Lantas Anies pun beranggapan perubahan yang ia maksud bukan hanya pada perubahan pada sosok presiden atau wakil presiden yang kerap berganti dari masa ke masa, melainkan soal kebijakan yang dibuat. Oleh sebab itu dia pun menyerukan kepada pendukungnya bahwa ke depan bakal mengubah kebijakan yang selama ini dianggapnya kurang berpihak kepada masyarakat. Pertanyaannya, kebijakannya mau diubah atau tidak? Diubah? Sahut para pendukung. Itulah jawaban untuk Indonesia yang adil dan makmur untuk kita semua, tutur Anies Baswedan yang disambut sorak-sorai ribuan pendukungnya. Adapun dalam kegiatan kampanye Anies di Gor Cirakas itu, turut hadir pula sejumlah tokoh diantaranya Kapten Timnas Amin, Marsdia TNI, Puren M, Shaogi Alaidrus, Bendahara Umum Timnas Amin, Gede Widyade, dan Deputi Netralitas Penyelenggara Pemilu Timnas Amin, Sampai jumpa di video selanjutnya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!